yo halo pak apa kabar balik lagi dengan saya alfian disini oke jadi untuk kali ini aku akan menunjukkan bagaimana cara mendapatkan senjata level 5 untuk setiap karakter ya jadi jika di video sebelumnya aku udah menunjukkan bagaimana cara mendapatkan kuda tercepat di dinasti wario 8 ini jadi kali ini aku akan menunjukkan bagaimana cara mendapatkan senjata level 5 untuk setiap karakternya Oke tapi sebelum kita masuk ke permainan aku mengucapkan terima kasih buat sekalian yang sudah mampir di channel ini ya jangan lupa untuk like comment dan subscribe video ini oke Oke kita udah masuk di pemilihan battle ya jadi untuk mendapatkan senjata level 5 di setiap karakter ini kalian masuk ke free mode ini ya atau mode bebas nah lalu kalian pilih offline Hai kali ini kita pilih di battle of heavy ya battle of heavy kalian pilih kerajaan rajaan wu nah lalu untuk difficult nya disini minimal kalian harus bermain di level hard ya jadi hard maksimal di chaos jadi dua dua tingkat kesulitan aja Pak ya beginner isi normal kalian kalian gak akan dapatkan senjata ini jadi minimal kalian harus bermain di level hard Oke jadi di battle heavy ini aku akan menunjukkan bagaimana cara mendapatkan senjatanya sih gunning ya Oke disini aku aku pilih gunning jadi kebetulan aku udah ini Pak ya udah mendapatkan yang level lima tapi enggak usah khawatir aku akan menunjukkan langkah langkahnya seperti apa untuk senjata kedua waduh even semua Pak ya Hai dan tantang kira nggak masalah Hai untuk skill disini aku pakai mana nih attack yang pasti lalu make kira-kira Hai lalu mana ya nah ekstriam jadi ini ini meningkatkan skill ya untuk skill berikutnya mana nih akurasi sorry akurasi boleh ya jadi meningkatkan kritikal oke untuk skill sudah selanjutnya untuk gudana kita pakai redhead sudah tercepat Pak ya Oke kita masuk ke permainan Oke disini kita sepajar Oke untuk awal-awal kita ikuti instruksi yang diberikan ya kemudian setelah kemudian tetap diberikan misi kedua kita melanjutkan menuju ke lokasi yang bertanda hijau diatas ya Oke ini dia Disini kita langsung kalahkan Yang Lio pak ya Buset Ini Apa ya Patch speednya Kenceng pak Mantap Oke nice Kita udah mengalahkan Yang Lio Selanjutnya Kita menunjuk ke Lokasi berikutnya Tanda hijau itu Berada di area tengah Kita buka terbangnya dulu pak Oke Disini kita kalahkan Bumpin ya Oke 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 Beran sedikit pak Nah Cip Mantap Setelah kita mengalahkan Tadi General tadi Kita menuju Ke Barat Oke Disini Nah Selanjutnya kita tunggu Nanti ada tangga muncul pak Nanti ada dialog Nah ini dia Ada tangga Sudah terpasang ya Kita naiki Selanjutnya kita masuk ke dalam Nah disini kita kalahkan Dapan Dibian Oke Nice Oke Tuh Tentu Tentu lagi pak Nah ini sudah terbuka Kita lanjut ke utara Kita buka personnya ya Kita kalahkan Deng juga Jadi kita harus cepat ya Karena Musuh kita mencoba Ini Mas Merebut Kem Lalu Nice Sudah ada papal Untuk menambah Darah ya Nah Disini Selanjutnya kita kalahkan Yang Hungi ya Untuk merokokkan jembatan ini Karena si Yang Hungi ini Menjaga jembatan ya Lalu cepat 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 Nice Oke Kita sudah mengalahkan Hungi Dan juga Kita tunggu Truk di Dikutnya Nah ini dia Selanjutnya kita kalahkan Chowren ini ya Dia muncul dari Timur atas itu Ada beberapa General juga Yang dibawa ya Kita kalahkan semuanya pak Nah itu dia Jadi jangan sampai Kabur ya Kita langsung Kalahkan Chowren aja Tuh 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 oke 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 ini lu sutrasnya tidak terlalu nice ini kita kalahkan desa 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 dua general juga kita kalahkan pak dua general juga kita kalahkan pak apa nih yang hal sama yuzin ya oke mantep setelah kita mengalahkan ke beberapa general tadi selanjutnya kita nah kita jaga ini ya ram ini ya di kayak tank buat ngancurin terbang disini kita kalahkan dua general yang betul jangan sampai mereka ini menghancurkan ram ini ya kita harus cepet-cepet kalahkan oke kita kalahkan yuzin nice kita kalahkan yuzin nice kita kalahkan yuzin nah itu dia jadi setelah kita mengalahkan salah satu dari dua general yang muncul tadi yuzin atau lidian kita sudah berhasil mendapatkan ini ya disco perkesur nah ini dia senjata level 5 nya si ganding ya jadi untuk lokasi senjatanya itu kalian masuk ke dalam pastil ini nah ini dia ambil pak selanjutnya selanjutnya kita langsung mengalahkan janglio ya untuk merasakan pertempuran oke lebih biarin aja si yuzin itu kita langsung mengalahkan ini aja mantap nice oke kita skip disini oke sabar masih loading ya pak oke kita check mana nih nah ini dia edit hitunya mantap berhasil pak ya nah oke jadi seperti itu pak caranya oh ya jadi untuk opsi senjata level 5 ini nggak berubah ya jadi tetap sama nah sebelumnya aku sudah mendapatkan even affinity nya even untuk element nya sama ya jadi nggak ada perubahan oke jadi sekian dulu untuk video kali ini jangan lupa tinggalkan komentar kalian jika video bantuan ini cukup membantu ya sampai jumpa di next video selanjutnya dan bye 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 sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax